Tahu konten kreator Lina Mukerji? Dia baru aja ditetapin sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama. Penetapan itu diambil setelah penyidik polda Sumatera Selatan melakukan gelar perkara dan proses-proses lainnya. Proses pemeriksaan dilakukan dengan mengundang ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli pidana. Yang juga menguatkan penetapan Lina adalah surat keterangan fatwa MUI. Kepolisian sudah memanggil Lina, tapi dia tidak hadir. Surat pemanggilan kedua pun sudah dilayangkan. By the way, Lina jadi sorotan karena di salah satu kontennya dia makan kulit babi sambil ngucapin bismillah. Bagi sebagian pihak, Lina dianggap sudah menistakan agama. Karena itu, seorang yang disebut ustad melaporkannya ke kepolisian. Memang apa yang dilakukan Lina dalam kontennya itu nggak sensitif. Dia seolah nggak peduli apa yang dilakukannya itu akan mengundang ketersinggungan sekelompok orang. Tapi rasanya berlebihan, menjerat dan menetapkan Lina sebagai tersangka kasus penistaan agama. Apalagi, Lina udah minta maaf dan menyesali perbuatannya. Mudah-mudahan aparat hukum nggak mengikuti selera masa dalam menangani kasus ini. Gimana nih menurut kamu? Komen di bawah ya! Komen di bawah ya!